Intro Memang terlengkap Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang masih terus terjadi di wilayah kota Makassar Termasuk pada Rabu pagi 28 Desember 2022 Namun hal itu tidak menyerupkan niat masyarakat untuk melakukan aktivitas di jalan raya Juru Kameranur Hamzah yang melaporkan dari ruas jalan Macini Raya depan pasar Karwisi Situasi di titik ini tampak ramai dan lancar Pengendara yang melintas khususnya kendaraan roda 2 terlihat berhati-hati karena air masih tampak di badan jalan selesai hujan Di ruas jalan lain tepatnya di bawah jembatan flyover, arus lalu lintas tampak lancar dan ramai Lampu pengatur lalu lintas yang berfungsi baik dapat mengatasi potensi kemacetan Tetap berhati-hati saat berkendara semoga selamat sampai tujuan Jangan lupa bagi pengendara sepeda motor untuk selalu membawa mantel Karena Makassar telah memasuki musim penghujan Memang terlengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lupa lagi bersama saya Amir Rudin Nur di kanal Youtube Konfergensi News Berita Kota Makassar Edisi Rabu 28 Desember 2022 Senang rasanya hari ini saya kembali menjumpai pemirsa untuk menyampaikan sejumlah berita yang tayang di Berita Kota Makassar hari ini Berita pertama kita mulai dari Kabupaten Takalar Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Takalar Mengakibatkan terjadinya bencana abrasi pantai Olehnya itu Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Sosial PMD Menyalurkan bantuan darurat Kepada masing-masing warga melalui camat Untuk membantu meringankan sementara beban warga Total bantuan disalurkan senilai 29 juta rupiah Berupa beras 500 kilogram Mi instan 50 dus Terpal 100 lembar Serta air mineral 50 dus Yang berasal dari dana bantuan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Serta pemerintah Kabupaten Takalar Selanjutnya Kita beralih ke berita lainnya Di halaman utama Mengangkat berita tentang Sosok Nadinda Oratambuku Paranduk Juara 1 Fashion Icon Toraja 2022 Kecintaan remaja putri Yang akrab di Sapa Nadinda Terhadap budaya daerah dan kampung halamannya Terus digaungkan Salah satunya Melalui Dunia Modeling Fashion Show Atau Fashion Icon Toraja 2022 Menjadi Bagian dari upaya tersebut Bagaimana Nadinda Yang kini berusia 16 tahun Dan duduk di bangku SMA Dalam menapaki prestasinya Pemirsa Bisa membacanya Di koran Edisi Berita Kota Makassar hari ini Selain di koran cetak Berita yang sama Juga bisa dibaca di Koran digital Bisa juga didengar Bisa juga ditonton Jangan lupa Tonton juga channel pagi ini Di Youtube Dengan cara Klik share dan subscribe Konfergensi News Dan follow Akun Berita Kota Makassar Saya Amiruddinur bersama Kru Harian Berita Kota Makassar Mengucapkan Terima kasih atas Kebersamaan Anda hari ini Saksikan selalu Konfergensi News Setiap hari Di media terdengkap Berita Kota Makassar Berita Kota Makassar Satu informasi Empat media Bisa dibaca Bisa didengar Dan Bisa disonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton